Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan janji terkait aktivitas transfer setan merah Ia berjanji United akan mendatangkan beberapa pemain lagi agar squad mereka jauh lebih kuat Ketika ditanya pemain mana yang akan didatangkan Manchester United Eric Ten Hag memilih untuk bungkam Ia menyebut bahwa tidak etis untuk membicarakan pemain yang bukan pemainnya Apalagi di bursa transfer Saya tidak bisa menyebutkan pemain mana yang sedang kami incar Saya tidak bisa membicarakan pemain yang masih terikat kontrak di klub lain Eric Ten Hag juga membantah kabar bahwa ia tidak satu visi dengan direksi Manchester United Terkait aktivitas transfer setan merah Ia memastikan bahwa ia punya komunikasi yang bagus dengan direksi dan manajemen Manchester United Jadi mereka berkolaborasi dengan baik di bursa transfer Menurut gosip yang beredar Manchester United saat ini sedang mengupayakan transfer seorang gelandang John Mortauk dilaporkan sedang beredar di Italia Ia mencoba untuk menuntaskan transfer Adrian Rabiot dari Juventus Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan pernyataan terkait spekulasi masa depan Marcus Rashford Ia memastikan bahwa penyerang tim Nas Inggris itu tidak akan ia jual di musim panas ini Spekulasi mengenai masa depan Rashford sedang ramai dibicarakan Karena klub asal Perancis Paris Saint-Germain Dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang penyerang Ada beberapa visi mengenai rumor tersebut Kabar dari Perancis mengatakan bahwa sang penyerang tertarik untuk pindah ke Paris Dalam konferensi versnya baru-baru ini Ten Hag memastikan bahwa Marcus Rashford tidak akan dijual Eric Ten Hag menyebut bahwa ia tidak berencana menjual Marcus Rashford Karena sang penyerang masuk dalam rencananya Ia juga mengkonfirmasi bahwa Marcus Rashford tidak mau cabut dari MU Jadi Rashford akan bertahan di musim 2022-2023 Ten Hag juga menegaskan bahwa ia senang bisa bekerja dengan Rashford Ia menilai sang penyerang adalah pemain yang berbakat Jadi ia sama sekali tidak berencana untuk menjual sang penyerang di musim panas ini Kontrak Marcus Rashford di MU saat ini mulai menipis Kontraknya akan berakhir di tahun 2023 Manchester United punya opsi untuk memperpanjang kontrak penyerang mereka itu Selama satu tahun hingga 2023 Eric Ten Hag membagikan kondisi Manchester United jelang menghadapi Brentford Ia memastikan bahwa Anthony Martial tidak bisa bermain di laga ini Anthony Martial diproyeksikan sebagai striker utama Manchester United di musim 2022-2023 Ia menunjukkan performa yang apik sepanjang pramusim 2022 Namun pekan lalu Martial mengalami cedera sebelum laga pembuka kontrak Brighton Namun Martial dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius Anthony Martial sempat dikabarkan akan comeback saat melawan Brentford Namun Ten Hag memastikan sang striker belum bisa bermain di laga ini Dalam jumpa persnya jelang laga melawan Brentford Eric Ten Hag membeberkan kondisi timnya Ia memastikan Anthony Martial masih mengalami cedera Sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini Eric Ten Hag juga mengkonfirmasi Bahwa Cristiano Ronaldo berada dalam kondisi yang apik jelang melawan Brentford Jadi ia berpotensi jadi starter di laga ini Presiden Lazio Claudio Lotito baru-baru ini menanggapi rumor tawaran Manchester United Untuk Sergei Smilin Kovic Savic Ia menegaskan sang gelandang hanya akan dijual di harga yang tepat United juga dilaporkan akan mengajukan tawaran ke Lazio Tawaran senilai 50 juta euro akan dikirimkan MU ke meja Lazio Kepada Lazio Siamonoi Lotito mengomentari rumor tawaran MU sebesar 50 juta euro Ia memastikan tawaran sebesar itu akan ia tolak Ia menilai Sergei Smilin Kovic Savic memiliki nilai yang lebih besar Jadi ia tidak mau menurunkan harga jualnya Menurut laporan yang beredar di Italia Lazio menetapkan bandrol yang cukup tinggi untuk Smilin Kovic Savic Sang gelandang di bandrol sekitar 80 juta euro Pihak Lazio menilai harga itu wajar Karena Milin Kovic Savic punya performa yang apik Selain itu juga berada di usia yang prima Jadi harga itu dinilai layak disematkan kepada sang gelandang Manchester United sendiri dilaporkan punya alternatif Yang lebih murah dari Milin Kovic Savic Ia adalah gelandang Juventus Adrian Rabiot Saat ini direktur olahraga MU John Martel Sedang berada di Turin Ia ingin menuntaskan transfer ini secepatnya Ada perkembangan baru terkait masa depan Franky De Jong Chelsea dilaporkan tidak mau menawar terlalu tinggi untuk gelandang Barcelona itu De Jong diketahui bakal dijual Barcelona di musim panas ini El Blaugrano butuh tambahan dana untuk menyeimbangkan deraca keuangan mereka yang negatif Sejak bursa transfer dibuka Manchester United dilaporkan jadi peminat utama Franky De Jong Namun beberapa pekan terakhir Chelsea mulai mencoba untuk merekrut sang gelandang Evening standar mengklaim bahwa United sedikit diuntungkan dalam transfer ini Karena Chelsea tidak benar menawar terlalu tinggi untuk Franky De Jong Menurut laporan tersebut Chelsea sudah menghubungi Barcelona Mereka sudah menjalin komunikasi terkait transfer Franky De Jong Barcelona pada dasarnya mempersilahkan Chelsea untuk menawar De Jong Namun mereka meminta Chelsea harus mengajukan tawaran sebesar apa yang ditawarkan MU Yaitu 75 juta euro plus add-on 10 juta euro Chelsea dilaporkan enggan membayar semahal itu Karena The Blues masih punya sejumlah keperluan di bursa transfer Jadi mereka tidak mau menawar sang gelandang seharga itu Laporan itu mengklaim meski Chelsea ogah membayar mahal ke Barcelona Mereka pede bisa mengamankan jasa Franky De Jong Chelsea akan memanfaatkan situasi mereka yang lolos ke Liga Champion Mereka tahu bahwa De Jong ingin bermain di Liga Champion Andai ia pindah dari Barcelona Sementara MU sendiri hanya bermain di Liga Eropa Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasa Franky De Jong Franky De Jong di Tenggarai bakal meninggalkan Barcelona Jelang bergulirnya Liga Spanyol musim ini Manchester United pun dikabarkan bakal jadi tujuan baru sang pemain Kesulitan ekonomi yang tengah melanda tim barunya Mungkin bakal memaksa sang gelandang pantai gading mencari pelabuhan lain Manchester United misalnya Barcelona mendatangkan Franky De Jong dengan status bebas transfer Usai kontraknya bersama AC Milan habis pada Juni lalu Ia bersama dengan Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Julius Kounde, dan Rafinha Jadi bagian dari belanja besar-besaran Los Cules untuk menyongsong musim 2022-2023 Masalahnya Barcelona belum bisa mendaftarkan mereka karena kuota gaji klub sudah penuh sesak Jika tidak bisa menjual sejumlah bintang berupa mahal yang sudah ada Maka kesebelasan kebanggaan warga Catalonia tersebut bakal dalam masalah besar Dilaporkan oleh Samuel Marsden dari ESPN Frank Cassie memiliki klausul yang tidak dibuka kepada publik saat kontraknya di Barcelona ditanda tangani Seolah persetujuan untuk meremput di Camp Nou selama 4 musim tidak pernah ada Jika benar perjanjian itu nyata Maka menurut sumber yang sama Frank Cassie bisa hengkang apabila dilaga kontra Rayo Valecano akhir pekan ini namanya belum ada Dalam daftar pemain resmi Barcelona Manchester United adalah salah satu kesebelasan yang sempat dihubungkan dengan ex-Atalanta tersebut Dan bisa jadi mendapatkan durian runtuh setelah ini Perlu diketahui Frank Cassie nyatanya sekarang menghidamkan bisa bermain di Liga Inggris Dan Manchester United adalah tim favoritnya Hal itu diungkapkan pada media 2018 lalu pada Tutomers atau Webb Statusnya kala itu masih menjadi penggawa AC Milan Saya suka dengan Premier League dan bermain untuk Manchester United adalah impian saya Ungkap Frank Cassie yang kala itu masih berusia 21 tahun Chelsea juga tim bagus dan tidak ada pemain yang bisa menolak mereka Namun pilihan saya tetap United Tambah pemilik 58 caps bersama pantai gading tersebut Manager Manchester United Eric Ten Hag mengingatkan pasukannya bahwa The Red Devils tidak bisa tampil dengan standar yang sangat rendah Jika tidak segera memperbaiki performa mereka Maka MU disebut Ten Hag akan kesulitan untuk kembali ke habitat yang seharusnya Manchester United mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan pada pekan pertama Premier League musim ini Pasalnya saat mereka menjemput Brightland and Hope Albion di Old Trafford akhir pekan lalu Setan Merah dikalahkan oleh tamunya dengan skor tipis 1-2 Belakangan Ten Hag mengingatkan timnya bahwa mereka tidak bisa tampil di level yang sangat rendah jika menginginkan tropi pada musim ini Meski demikian Ten Hag juga menilai timnya tidak perlu panik dengan hasil buruk pada pekan pertama Sang manajer hanya ingin timnya bisa move on dan bisa kembali ke jalur kemenangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.